berikutnya ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum jadi ada tiga yang dapat membatalkan tayamum, tapi kalau dirinci nanti ini lebih dari tiga apa saja yang membatalkan tayamum itu itu yang pertama jadi yang pertama yang membatalkan tayamum adalah segala hal yang dapat membatalkan wudhu, artinya apapun yang sekiranya dapat membatalkan wudhu maka dia juga membatalkan tayamum contoh, yang membatalkan wudhu itu kan ada empat yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan jadi misalkan orang buang angin ketika orang melakukan tayamum setelah tayamum dia buang angin, maka batal tayamumnya atau misalkan buang air kecil dan buang air besar maka kemudian ketika seseorang itu setelah tayamum melakukan buang air kecil dan buang air besar maka batal juga tayamumnya seperti itu yang kedua adalah zawalul akal hilang akal dengan empat cara ada an-naum ada al-irma as-sukar dan satu lagi adalah al-junun kecuali kalau kecuali kalau duduk dalam keadaan duduk tidurnya anggaplah tidur dalam memang keadaan tidur ketika seseorang itu tayamum lalu kemudian dia tidur setelahnya tidur berbaring nah ketika dia bangun tidur itu sudah tidak tayamum lagi karena wudhu batal maka tayamum juga batal seperti itu yang ketiga adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrum yang sudah dewasa artinya kalau misalkan seseorang sudah tayamum lalu kemudian dia bersentuhan kulit dengan kulit dengan lawan jenis maka batal juga tayamumnya karena itu membatalkan duduknya begitu pun yang keempat adalah menyentuh kemaluan ketika menyentuh kemaluan maka batal tayamumnya sebagaimana wudhu batal jadi segala hal yang dapat membatalkan wudhu itu semuanya juga membatalkan tayamum yang dihukumi sama nah tetapi ada tambahan untuk tayamum tidak cuma empat itu jadi yang pertama ini kan ada empat rinciannya ada tambahan lagi untuk yang tayamum yang kedua adalah riddha murtad jadi seseorang itu kalau murtad dia batal tayamumnya tapi di wudhu tidak ada yang membatalkan wudhu itu murtad jadi misalkan contoh ada orang yang wudhu selesai sempurna kemudian dia murtad setelah murtad beberapa saat dia masuk Islam lagi dan dia masih punya wudhu sebelum dia murtad tadi nah ketika itu mau sholat dia dia tidak perlu untuk wudhu lagi dia bisa langsung sholat dengan wudhunya sebelum dia murtad tadi jadi ada orang wudhu lalu murtad lalu Islam lagi nah saat dia Islam lagi belum batal wudhunya yang pertama tadi misalkan wudhunya sebelum murtad dia mau sholat langsung sholat boleh karena murtad tidak membatalkan wudhu berbeda dengan tayamum seandainya orang tayamum selesai lalu kemudian dia murtad lalu masuk Islam lagi misalkan seperti itu maka ketika dia masuk Islam mau sholat dia harus ulang tayamumnya lagi gak bisa dia pakai tayamum yang pertama tadi jadi hukumnya berbeda murtad itu masuk ke dalam hal-hal yang membatalkan tayamum tapi tidak membatalkan wudhu bahkan misalkan yang paling unik ada orang yang wudhu ada orang yang wudhu dia kan membasuh muka membasuh tangan selesai membasuh tangan murtad dia jadi selesai membasuh tangan dia murtad setelah dia murtad kemudian dia masuk Islam lagi nah tadi belum melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu ketika dia sudah masuk Islam lagi dia langsung lanjutkan saja sempurnakan saja wudhnya gak perlu ulang dari awal tapi niatnya harus diulang lagi seperti itu nah itu bahkan sampai seperti itu jadi di pertengahan wudhu seseorang itu murtad maka dia langsung saja nanti ketika masuk Islam sempurnakan gak perlu ulang dari awal selagi tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu seperti itu nah yang ketiga adalah yang membatalkan wudhu tayamum yang berikutnya adalah dugaan adanya air jika dia bertayamum karena sebab tidak ada air nah kemarin kan kita bahas bahwasannya sebab tayamum itu ada tiga ada al-fakdu ya tidak ada air murni memang tidak ada air ya atau karena sebab apa namanya al-malak sakit dan yang ketiga karena sebab karena sebab tidak ada air karena sebab sakit dan yang ketiga adalah karena sebab kebutuhan yang lain seperti itu nah kalau seandainya kita tayamum karena sebab yang pertama tidak ada air lalu kemudian ketika kita menduga oh saya menduga ada air setelah kita tayamum maka saat itu batal tayamumnya karena dia harus cari air dulu ke sana jadi dia harus cari dugaan ini bisa dengan faktor apapun misalkan contoh tiba-tiba di satu wilayah tidak ada air dia tayamum selesai tayamum dia melihat ada orang minum-minum santai yang banyak bawa air oh berarti sudah ada air kan dia menduga meskipun dia belum mendapatkan air itu maka kemudian dia batal tayamumnya harus cari airnya dimana orang tersebut mendapatkan air karena tawah humulma ya dugaan adanya air itu dapat membatalkan tayamum ya dengan catatan kalau dia tayamum karena sebab yang pertama yaitu tidak ada air ada pun yang kedua dan yang ketiga kemarin yang kita bahas itu kan pada dasarnya dia bukan tayamum karena tidak ada air air itu ada dan bisa digunakan untuk wudu ataupun mandi tetapi dia melakukan tayamum kalau yang kedua karena sebab dia sakit sehingga kemudian tidak bisa menggunakan air itu kalau yang ketiga karena sebab dibutuhkan oleh yang lain artinya pilihannya antara kita toharah dengan air tersebut atau memberi minum atau memberi kebutuhan kepada yang lainnya hayawanun param seperti itu jadi yang dimaksudkan dengan syarat yang ketiga ini atau yang membatalkan yang ketiga ini untuk sebab yang pertama yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya seperti itu nah itulah tiga hal yang membatalkan tayamum segala hal yang membatalkan wudu ada empat di situ lalu ada ridah murtad dan ada dugaan keberadaan air setelah kita melakukan tayamum karena sebab tidak ada air atau sebab yang pertama yang kita bahas sebelumnya jadi kalau secara umum ada tiga tapi kalau kita rinci totalnya ada enam yang membatalkan tayamum seperti itu wallahualam demikian pembahasan kita mengenai permasalahan tayamum ini sekaligus menutup permasalahan tayamum insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai istihalah lalu kemudian masuk ke dalam bab perkara najis kita cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!